Rakyat apa, Dek? Jawabnya dipotong aja. Udah tahu saya di sini kerja. Ya kerja lah. Oke, intinya Bapak punya anak dua. Ditinggal istri ke Hongkong selama 6 tahun. Nah. Halo? Dek, kalau aku kasih sarangan setidaknya orang kerja ke luar negeri ke Hongkong itu harus mikir tentang masa depan. Betul. Kalau aku kasih saran yang kasih saran, nasehat selalu itu bilangnya iya. Tapi nggak ada iya itu nggak melalui hati. Cuma di... Biar kalau saya harus kasih saran yang hati-hati lah. Kerja baik-baik. Terus mungkin alasan istri Bapak kenapa dia harus ke Hongkong? Apakah Bapak ada pertanyaan itu? Kenapa dia harus ke Hongkong? Ya awalnya kan udah ada kesepakatan antara aku dan dia. Ingin merubah nasib. Agar lebih baik ke belakangnya. Saya ditinggal anaknya itu masih masih kecil lah, Pak. Kurang lebih yang satu masih belajar jalan kalau nggak salah. Terus yang satu belum sekolah tika. Sampai sekolah tika sekarang sampai kelas 2 MP. Oke, oke. Gini Bapak, saya ulangi sekali lagi bahwa suara Bapak itu masuk di Youtube sama Facebook. Kemungkinan besar istri Bapak itu akan mendengarkan. Apa pesannya buat istrinya Bapak? Hanya satu pesan saya. Selama ini aku nggak pernah minta yang lebih dari dia. Nggak pernah aku minta hasil dia untuk urusan pribadi saya. Nggak pernah. Yang saya minta cuma satu. Kalau di sana kerjanya saya berat. Intinya kalau ke luar negeri kan kerja berat, Pak, ya. Betul. cari uang jauh dari sanak saudara suami anak juga ibu kan gitu. Dipergunakan sebaik mungkin buat masa depannya buat masa depan anak-anaknya. Nggak, aku nggak ini harus menutup yang inilah yang itu. Sejauh ini aku nggak pernah. Terus tadi Bapak nanyain gajinya berapa? Gajinya berapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa nanyain seperti itu? Apa setiap bulannya mbaknya kirim berapa? Setiap bulannya nggak mesti sih. Kadang Rp3.000. Oke. Rp3.000 itu nggak ini aku harus dihabisin. Aku nggak sama sekali nggak pernah yang namanya foyo-foyo harus dengan uang istri nggak pernah. Harus aku jadiin inilah sampai jadi rumah gitu. Termasuk uang jajan anak gitu. sempat yang saya sakit dalam hati aku itu karena aku kerjanya cuma gaji sehari Rp50.000. Nah, itu aku harus dibanding-bandingkan. Harus ninggalin anak gaji Rp50.000 dipertahani. Bilang gitu. Karena aku gimana ya? Aku kerja bukan harus mencari juga di yang besar karena aku kerja buat ini buat kebutuhan juga. Ya, sebelumnya terima kasih kalau bisa masuk ke YouTube Mbak Yuni ya. Oke, siap. Karena aku lihat posting-postingan gitu. Di situ ada baiknya juga aku masuk ke channel Mbak Yuni ya. Oke, bisa. Jadi, pesannya adalah buat Mbaknya yang di luar sana. Saya tidak tahu siapa Anda. Intinya, suamimu dia bekerja memang tidak banyak. Cuma Rp50.000. Tapi, sededainya ini laki-laki mau bekerja gitu loh. Mbak, dia tidak mengandalkan gaji kamu dari Hongkong. Seharusnya kamu senang sebagai laki-laki. Dia itu masih mau ceker kaki dan tangannya itu mau bergerak. Saya tidak tahu masalah rumah tangga kalian. Sekali lagi, saya tidak tahu masalah rumah tangga kalian. Ya, namanya laki-laki kalau direndahkan Yosaki Tati, Tau Mbak. Gimana pun laki-laki itu yuk raja. Perlakukan dia seperti raja, maka dia akan memperlakukanmu seperti ratu. Betul tidak, Bapak? Ya, aku tidak pernah minta lebih dari dia. Oke. Karena aku juga berat terhadap anak, juga sayang sama istri. Oke, siap. Siap, siap. Oke, jadi terima kasih kalau boleh tahu Bapak orang mana? Orang Malang. Orang Malang, oke. Malangnya kalau boleh tahu daerah mana sederahnya, Mbaknya ada clue siapa? Dari Gondang Legi. Gondang Legi, oke. Sekali lagi, Mbaknya yang dari Gondang Legi, saya tidak tahu siapa Anda karena saya tidak akan menyebutkan nama siapapun. Suamimu bekerja memang perharinya cuma 50, Mbak. Sebenarnya, kamu bersyukur loh. Banyak laki-laki di luar sana gelandangan ngakunya polisi tapi ternyata mereka bukan polisi. Jadi, lebih baik bangga dong suami mau bekerja. Itu aja. Bapak, terima kasih karena sudah malam kita sambung lain kali lagi. Terima kasih. Terima kasih. Nanti sambung lagi. Nggak, terima kasih. Oke, saya tidak tahu. Sekali lagi, saya tidak tahu. Intinya, ya, saya terima curhatan. Jadi, saya selalu informasikan bahwa suara Anda itu secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook, ya, Mbak, ya. Jadi, jangan ntar Mbak Yuni tolong di delete. Wah, kalian itu aneh sudah dikasih tahu dari awal temenmu atau siapapun ikut masuk YouTube atau Facebook, Mbak. Ya, saya ngono. Salam buat Mbaknya yang ada di Hongkong sini dari suamimu di Gondang Legi Malang. Suamimu gajinya cuma 50 ribu ojo dibanding-banding ke. Terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita. Semoga semua makhluk berbahagia. Saya Anda dan berbahagia. dan berbahagia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.